Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Penelitian ini berjudul pemanfaatan mikro alga dalam lumpur aktif melalui moving back biofilm fotobioreaktor dalam pengolahan air limbah dan produksi lipid untuk biodiesel Pemilihan topik ini tentunya didasari atau dilatar belakangnya oleh beberapa hal Air limbah yang mengandung BOD, COD, serta pelutan nutrien organik dapat menyebabkan pencemaran air jika tidak diolah dengan benar Limbah cair mengandung nutrisi dengan konsentrasi tinggi dan bila dilepaskan ke lingkungan dapat menyebabkan eutrofikasi dan mempengaruhi ekosistem sehingga memerlukan penanganan Pengolahan nutrien organik dapat dilakukan dengan nitrifikasi dan denitrifikasi Nitrifikasi merupakan proses pengoksidasian polutan amonium menjadi nitrat pada kondisi aerobik Sedangkan denitrifikasi merupakan pengubahan nitrat menjadi nitrogen Dalam beberapa tahun terakhir, teknologi pengolahan air limbah industri menggunakan proses gabungan moving bed biofilm reaktor atau MBBR dan anoxic banyak diteliti Namun proses gabungan ini masih memiliki kelemahan karena terjadi secara bertahap sehingga membutuhkan waktu tinggal yang lama Membutuhkan banyak instrumen pendukung dan perpipaan, serta sering terjadi rising sludge Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk menghasilkan rekayasa teknologi bioproses secara efektif dan efisien Aplikasi mikroalka untuk mengurangi polutan organik dan nutrien merupakan metode yang berpotensi untuk dikembangkan Salah satu keuntungan penggunaan mikroalka untuk pengolahan air limbah industri adalah sangat ramah lingkungan dan tidak menghasilkan limbah sekunder karena proses pengolahannya secara alami berdasarkan prinsip ekologi alam Keuntungan lainnya adalah proses ini sangat efisien dalam mendaur ulang nutrien dan menghasilkan biomasa yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan Sinergisitas pengolahan polutan organik dan nitrogen dalam pengolahan air limbah akan menghasilkan lipid untuk biodiesel Sehingga penelitian ini memanfaatkan mikroalka ke dalam numpur aktif untuk mengolah air limbah dan menghasilkan lipid Di sisi lain, kelemahan penggunaan alga adalah prosesnya yang relatif lama, membutuhkan cahaya, dan beberapa fisiologi alga tidak dapat dipahami dengan jelas Pada penelitian ini, akan dilakukan juga kajian studi kinetika berupa laju pertumbuhan sel, laju degrada substrat, berupa air limbah, nilai maintenance sel, nilai koeficien kematian sel, serta hiyak pada mikroalka dan numpur aktif dengan sistem MBBPR dalam pengolahan air limbah Penelitian ini terdiri dari beberapa tahap yaitu kultur mikroalka, penggunaan mikroalka numpur aktif melalui sistem moving bed biofilm fotobioreaktor atau MBBPR, ekstraksi lipid, dan analisa kualitas air Berikut merupakan gambar dari tahap kultur mikroalka Selanjutnya yaitu tahap penggunaan mikroalka numpur aktif melalui sistem moving bed biofilm fotobioreaktor atau MBBPR ditujukan oleh gambar berikut Selanjutnya tahap ekstraksi lipid Sampel biomasa mikroalka 25 gram dibungkus kertas saring bebas lemak Lalu diekstrak menggunakan pelarut klorofum 100 ml Kemudian dipanaskan hingga suhu 68 derajat celcius selama 3 jam Suhu dijaga agar stabil Setelah waktu tercapai, sampel diambil untuk ditimbang kemudian dioven kurang lebih 2 jam pada suhu 100 derajat celcius Tahap analisa kualitas air Analisa kualitas air berupa COD dan TKN dianalisa dengan Spectroquant Analyzer DO dianalisa melalui DO Digital Analyzer PH dianalisa melalui PH Digital Meter TDS dianalisa melalui TDS Digital Meter Serta MLSS dianalisa melalui metode grafimetri atau dengan Spectroquant Analyzer Mengingat betapa bermanfaatnya penelitian ini, maka diharapkan dapat terus dikembangkan agar ketentuannya dapat terus dirasakan Selain itu, masih terdapat beberapa kekurangan dari penelitian ini sehingga diharapkan di masa pendatang kekurangan tersebut dapat disempurnakan Guna mendapatkan manfaat yang maksimal Terima kasih kerana menonton!